Halo Sobat EXO, nah kali ini kita lagi berada di restoran yang lagi viral nih, yaitu Poteria di Gading Serpong. Nah, restoran ini merenovasi atapnya menggunakan atap di PVC double layer Skydeck nih. Nah, kayak gimana hasilnya dan prosesnya kayak gimana sih? Yuk, kita cek. Oke Sobat EXO, kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama marketing dari Poteria ya dengan Ibu Karen. Aku mau tanya dulu, kalau untuk Poteria ini konsepnya kayak gimana sih? Konsep dari bangunannya deh. Oh iya, jadi untuk Poteria ini kita mengusung konsep kayak di Hong Kong Subway. Jadi kalau ngeliat dari tasnya, itu akan membentuk suasana kayak lagi di Hong Kong nih. Banyak neon-neonnya, banyak lampu-lampunya. Jadi itu konsep interior kita. Nah, kalau disini kan kita di Indo ya? Sebenarnya ada outdoornya? Iya, kita ada lebih ke semi-outdoor sih. Jadi kesannya kayak di outdoor tapi sebenarnya masih AC, masih indoor. Nah, terus kalau menu yang paling rekomendasi disini apa sih? Nah, menu paling rekomendasi kita ada di signature clay pot rice. Itu menu paling banyak di pusat semua orang. Terus disini di awal juga disebutin kalau pokok, no alkohol gitu ya? Iya, semuanya no quok, no lard, dan no alkohol. Nah, terus kalau yang spesial dari Poteria ini dibandingkan dari poteria yang sejap-sejap itu apa? Hmm, kita mau masaknya langsung di clay pot sih. Jadi di bawahnya ada kerak nasinya yang membuat dia ada tekstur dan rakannya lebih harum gitu. Kita juga bisa ngeliat dapurnya dari luar, kita bisa liat proses masakan clay potnya. Jadi ada experience yang lebih. Ada experience di situ ya. Jadi konsumen tuh bisa langsung liat ya. Oh iya, kita tadi ngobrolin ada semi outdoor ya, bukan full outdoor. Nah, itu sebenarnya di semi outdoor sendiri, itu tuh suasananya tetap dapet udara dari luar. Jadi kalau udara dari luar, kita sebenarnya di belakang situ ada sedikit tempat yang terbuka. Jadi kita tutup dengan jaring kawatnya murung. Jadi, tapi tetap dingin karena kita menggunakan AC dan atasnya kita tutup juga nih. Jadi cuma ada sirkulasi udara sedikit lewat sendal atau sendal. Boleh untuk smoking atau? Untuk kita saat ini masih belum boleh smoking tapi boleh fake or leave. Oh, fake boleh. Kalau di hangout udah ada atap ada saturn dulu? Jadi sebelumnya kita pakai atap dari polikarbonat yang bening. Jadi silahkan hari masih bisa masuk. Sampai bisa masuk. Nah, sekarang kenapa dirinya sekarang pakai skydeck ya? Iya, betul. Jadi sebelumnya waktu menggunakan polikarbonat ada beberapa masalah. Sebenarnya yang paling krusial itu adalah masalah atap bocor sih. Itu sering banget terjadi waktu hujan lewat. Lewat selasalah polikarbonatnya ini air hujan bisa masuk dan kadang-kadang menetes ke meja customer. Jadi itu concern utama kami sih. Nah, terus berisik juga nggak pakai atapnya sebelumnya? Iya, betul. Jadi kalau sedang ada hujan itu bakal kedengeran banget sih turun di atapnya karena kan di atapnya lumayan tipis ya. Eits, atap polikarbonat itu banyak sob. Tapi perlu diingat, atap polikarbonat yang baik itu seperti atap Excel Tech Transparan ini sob. Lebih kuat dan tidak mudah pecah. Kuat menahan panas, apabila terkena api tidak menyebar. Dan yang terpenting, tidak mudah bocor sob. Tapi perlu diingat juga ya, cara pemasangannya harus baik dan benar sob. Terlihat lebih mudah sih dan lumayan cepat juga ya. Terlihat lebih mudah sih dan lumayan cepat juga ya. Harapannya apa nih dari setelah nanti sampai pas udah pakai atap Skydeck ini? Harapannya lebih ke kuat untuk menahan hujan sih. Jadi kita nggak pengen ada kejadian bocor lagi dan kita pengen atapnya ini nggak terlalu berisik juga waktu hujan. Nah ini kan kita juga ada di Skydeck sendiri, kan ada keunggulan yang biar dingin gitu ya. Apakah itu juga jadi salah satu alasan untuk memilih atap ini? Betul. Jadi lulus waktu kita masih pakai polikarbonat yang bening, itu atasnya kita butuh lagi pakai kayak jaring-jaring yang lumayan gelap. Jadi senar matahari nggak terlalu menyiapkan customer, karena itu salah satu yang membuat semi outdoor kita menjadi panas. Nah kalau dengan bahan baru ini, Skydeck ini, kita nggak perlu lagi tutup pakai jaring-jaring tersebut. Jadi cukup dengan Skydeck-nya aja. Oke deh, kita udah ngobrol-ngobrol sedikit nih sama bu Sheran. Jadi makasih banget bu. Nah habis ini kita mau review makanannya di computer. Soalnya review-nya banyak yang katak bloknya enak, terus mampu ini juga akan gitu. Jadi ini udah setahun ya? Iya betul. Kita baru ulang tahun nih, yang ke satu tahun tanggal 18 kemarin. Jadi buat teman-teman dari Sobat Excel, ditunggu datang di Gading Serpong, di Koteria. Gading Serpong ya? Iya. Makasih ibu. Iya. Nah tadi udah ngobrol-ngobrol sama marketingnya Koteria. Nah sekarang saatnya kita review makanan-makanannya yang enak banget. Serius, ini kayaknya enak banget. Sobat Excel, saya mau coba dulu di sini ya. Jadi ini namanya menta for cakwe. Nah cakwe-nya itu dibakar, terus ada mayonaise. Ini rasanya enak. Serius, isiannya juga tebel. Benar. Cakwe-nya enak banget. Nah seru banget kan Sobat Excel untuk konten kali ini. Kita udah ngobrol-ngobrol dan lihat langsung hasilnya kayak gimana. Nah buat kamu yang punya restoran atau mau merenovasi rumah misalnya, menggunakan atas itu isi double layer Skydeck, bisa hubungi kami dan pesan di sini ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di sini. Oke, dan bye-bye.